Intro Tadi sudah melihat bagaimana Bang Advin ya di awal-awal ini sempat menjadi atlet karate dan kemudian menjadi juara nasional dari tahun 72 sampai 84 tidak pernah ada yang mengalahkan. Ada satu masa hidup kemudian Bang Advin memilih untuk ke film ya Bang ya? Ini kenapa nih Bang? Sebenarnya itu kejadiannya 76. Jadi ketika satu sutradara namanya Siswara Gautama Putra tahu bahwa saya punya fans di kalangan karateka. Diajak main itu semata-mata bandit saya gak suka. Udah bandit enggak deh saya kan jagoan. Nah waktu itu jadi jagoannya Johnny Kokong saya bandit tapi ditawarin kamu tiga kali lipat lebih mahal dari dia. Tapi nanti film berikut saya akan kasih kamu jagoan. Nah saya tergiur benar-benar saya main itu film Cakara Jawa oleh Sakti. Kemudian yang dia janjinya itu suara itu itu dua pendekar pemelah langit. Sebenarnya disitu saya stop udah gak mau. Saya lebih fokus kepada karate-nya. Gak maunya karena? Saya fokus karate. Saya gak mau fokus film. Jadi ketika tawaran-tawaran datang saya gak mau. Tapi tahun 80 saya jadi pegoi negeri di Becukai. Kemudian pas pulang dari Nagoya ditawarin lagi nih golok sehatan. Dan sutralanya Rano Timur. Golok sehatan. Berapa honor ku? Tinggi. Nafsu sama uangnya jujur aja. Berapa sih kalau boleh tahu rupiahnya? Zaman itu sih 4 juta itu gede ya. Beri juga waktu itu masih 8 jutaan gitu. Saya main golok sehatan itu. Kemudian dia tergerak untuk bikin bagaimana kalau Arsene bangun lawan Beri Prima. Judul filmnya si buta lawan jaga sembung. Nah itulah film yang mengangkat saya kembali. Dan kebablasan gitu loh. Akhirnya main film lah. Sampai 60 judul film ya bang. Luar biasa. Abang dari 60 judul film itu mana yang berkesan? Sebenarnya ada dua ya. Ada dua. Yang pertama itu carok. Karena? Main sama beri. Karena jaman itu saya belum mengerti. Rohnya itu masuk. Jadi dendamnya, marahnya, kebenciannya, membunuhnya itu masuk gitu. Yang kedua itu si buta jaga hantu itu. Cibuta kenapa? Berkesan itu? Waktu itu kan di program ada bisa pakai contact lens. Bisa juga butanya Rano Timur. Dengan setengah mata tapi bisa melihat. Ada juga mata terbuka tapi capek gitu. Hanya ditawarkan. Bagaimana kalau butanya matanya putih? Saya bilang matanya putih. Saya bilang begini. Iya. Maka sepanjang empat bulan main film itu mata saya begini terus. Boleh sambil contoh bicara gak salah satu scene adegan? Iya kira-kira posisinya dengan posisi buta itu nama saya sosia indra sukma dari Gunung Iblis. Mata saya memang buta tapi seluruh pori-pori tubuh saya bisa melihat. Dan itu empat bulan. Empat bulan begitu terus? Nah begitu selesai syuting kalau orang buta itu saya sedih. Betapa gelapnya dunia ini buat mereka gitu. Saya kan hanya waktu main film. Mereka selama-lamanya tuh gak lihat apa-apa. Di situ saya sadar. Saya diberikan Tuhan sempurna. Ya gunakanlah sebaik-baiknya mata ini. Sepakat dengan itu. Sempat kesulitan gak dari melihat ke atas terus begitu dengan melihat biasa? Pas itu problemnya gini. Saya main 4 film sekaligus jalan. Nah satu contoh si buta dari gua hantu sama mata elang. Kalau mata elang tuh mata mesti mata elang kan. Mesti tajam begitu. Sementara si buta itu kan gak lihat apa-apa. Begitu kamera action saya matelang. Cut! Salah mata. Ini bukan si buta. Ini bukan matelang ini si buta. Oh iya sorry. Lupa itu aja. Lupa ya bisa terjadi. Kalau film yang berkesan tadi judulnya satunya lagi adalah Carok. Carok karena? Karena memang penghayatan perannya itu saya masuk. Abang kan orang Batak nih. Berperan sebagai orang Madura. Orang Madura. Saya tinggal di rumah Madura 3 hari. Jadi saya perhatikan kayak ngomong mereka itu. Saya lihatin karakternya ini kok mirip-mirip Batak. Tapi Madura itu lebih gawat gitu loh. Lebih gawat apanya. Oh iya. Jadi kalau ngomong itu benar-benar. Tiahti kalau ngomong. Kalau saya marah mati saya ambil. Jadi orang Fitri saya mau di orang Fitri. Logat itu abang pelajari. Masuk, masuk. Makanya beri coba-coba. Gak bisa. Kalau dia kan Sunda. Kok maha? Bari kemana? Semuhut. Ada ini yang sering dipasangkan. Pemain-pemain aktris-aktris wanitanya. Karena jaman itu mungkin kalau actionnya Annie Beatrix. Eva Arnas. Banyak sih ya. Semua jago. Mereka gak jago. Dibikin jago aja. Dibikin jago. Tapi ada pernah seseorang yang ketendang sama abang? Ingat gak? Oh itu mau lupa lah. Banyak kan. Oh banyak yang ketendang. Yang ini ketendang gak di sebelah sana? Iya. Pernah ketendang gak mbak? Apa kabar sih bang? Kok gak berubah masih tetep ganteng deh. Jadi walu. Silahkan duduk. Badannya masih tetep sama. Gantengnya masih tetep sama. Cuma ada keriputan dikit. Dikit aja kok. Iya bang apa kabar nih kangen banget. Emang banget emang udah berapa tahun sih gak ketemu. Lama juga ya. Ya terakhir tuh yang Melacak Tapak Harimau ya. Tahun? Tahun berapa itu? Masih 80 berapa ya? Enggak 90. 90. Karena kan 91 per film-an hancur. Ya kita tahun 90-an lah ya. 96 saya try main. Yurika masih main tuh. 96 kayaknya enggak deh. Sinetron. Lebih banyak sinetron. Oke. Ini untuk mengingatkan nih. Ada salah satu film yang sempat ada berdua di film itu. Ya. Masih ingat gak judulnya apa? Nah ini kita lihat. Kita lihat. Selain aku, kau tidak punya siapa-siapa. Aku rela melakukan apa saja. Asal kau bisa bahagia. Tapi jangan sampai terjadi. Kau jatuh cinta pada pemuda itu. Kita bertujuan sama. Akan naklukkan dia. Hanya bedanya, kau harus melalui pertarungan. Sedangkan aku, dengan cinta. Joret. Dan kamu kenal orang ini? Rupanya elu. Anak kaji saya fei. Sekarang gua mau tanya. Dimana saya bulang umur? Boleh tanya. Ya. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah ah. Ala yang namanya company. Seribu pun gua ada pin. Kagak takut deh. Pernah tanding bareng di film? Di film tuh abang pernah berperan sebagai kakakku. Itu di film Mandala. Terus kalau di Melacak Tapak Harimau kita musuhan ya kalau gak salah. Musuhan. Musuhan. Terus di Sigobang pun kita musuhan. Ingat gak bang kita fighting lima hari di atas genteng. Di ujanin berhentiin. Di ujanin di berhentiin sampe basah-basah. Yang akhirnya saya ketendang sama abang. Ketendang di. Jadi sebenarnya bukan salah abang. Saya udah bilang bang saya capek banget yaudah kamu nanti pelan-pelan aja gerakannya. Terus perut kamu jangan maju ya kamu mundur karena saya mau kesini. Ya bang itu di jam 4 subuh gak taunya lupa ngeheng. Puk kakinya tuh yang gede itu. Langsung kayak gede. Turun apa. Ketendang lumayan dong rasanya gitu. Tapi itu bukan salah abang salah saya. Itu berasa banget. Ya lumayan lemba secara kakinya mendarat di sini. Lemba-lemba tuju. Tapi kalau di film Exin biasa ya. Iya biasa. Biasa apalagi kalau udah namanya Beri Prima ketemu dengan Asen Bangun. Wah udah seminggu adegan berantem gak kelar-kelar. Karena gak ngerti berduaan demen banget. Kalau gak mukul nonjok berantem terus malam karena dia pernah duel. Duel dalam arti sebenarnya bukan untuk keperluan film. Gak tau aku pernah iseng apa-apa sih. Pernah iseng dia coba. Saya bilang jangan bergur. Gue ini juara. Lu kan gak. Begitu main beneran gak pake diatur kelengernya. Terus itu seminggu beneran tuh sampai syuting seminggu. Dia ngitung. Dia kok syuting berapa kali. Advan mukul gue. Dua puluh. Dia masih tiga puluh munggul saya gitu. Jadi selalu perlimbangannya begitu. Ya saya nurut aja. Seminggu gak kelar-kelar ya. Pokoknya kalau udah Asen bangun ketemu Beri Prima udah. Yang lain libur. Yang lain libur. Adegan-adegan gak kelar-kelar. Mbak, kata ini pernah jatuh dari kuda. Abang ingat abang. Yang kita di pinggir sungai. Kudanya kecil. Abang mau naik. Kakinya naik satu. Udah gitu keplingsut satu. Abang gini nih jatuhnya. Terus aku ketawa yang wah rasain-rasain. Dia tuh gini. Uang ajar yang ditawain gue gitu. Itu kenapa? Karena kudanya kecil. Dia hanya besar atau apa? Karena gak. Gimana sih. Lu cuma aja ngeliat abang jatuh gitu loh. Kan gak pernah salah. Dan abang tuh jago naik kudanya. Gak pernah jatuh. Tiba-tiba ini bukan lagi naik kuda. Lagi mau naik. Terus kepleset. Terus ngeliat abang jatuh. Kita ketawa. Gelih. Dia gak ada yang nolongin. Semua ketawa gitu loh. Karena abang juga sering jayal orangnya sama orang. Nanti ngelemparin batu lah. Terus nanti. Pokoknya dia kalau ada abang di lokasi. Itu pasti rame. Dia gak lepas dari gitarnya. Dan gak lepas dari lagu dangdutnya. Oh baiklah. Aku baru ingat nih. Abang itu sampai manggil orang. Ingat gak abang? Untuk ngajarin lagu dangdut. Jadi dia ke aku mau jadi vokalis. Vokalis apa abang? Lagu dangdut. Ini pelatih aku. Aku kita semua gini. Hah? Aslan bangku mau jadi penyanyi dangdut. Mana cocok gitu. Tapi dia setiap hari nyanyi. Dan lagunya cuma satu yang dihafal. Apa coba abang? Apa? Jubaidah. Jadi mbak terbukti. Walaupun abang ini orangnya keliatannya keras. Karate. Tapi hatinya lembut. Nyanyi-nyanyi lagunya. Lagunya lembut dangdut. Kami kembali saat lagi. Dan sejak itu ada satu dendam terpendam yang suatu saat saya gak mau kayak begitu. Seratus penelawan saya, saya mau hajar semua. Dan se chama gitu. Terima kasih.